Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mas bro dan basisnya ini kita lagi ngelati pikat putih langceng kram yang masih muda mas bro ini baru pertama kali turun ya ini umurnya baru sekitar 10 bulan mas bro hampir satu tahun ya jadi ini kita pasang di lokasi dimana BL nya tidak terlalu ganas mas bro ya jadi BL tuh cepat datang namun tidak ganas nanti kalau kita taruh di tempat BL yang ganas kita takut kutilang pikat ajaran kita ini bisa turun mental jadi ini kita taruh di sini ya ini kita percepat ini BL nya dua di dahan kopi ya ini piketnya ini piketnya nih cuek aja nih mas bro ya ini menandakan bahwa neng bang benar-benar pikat ajaran ya memang dia seperti ini tapi walaupun dia seperti ini ini dia masih siap siaga mas bro ya mengantisipasi kalau kalau ada serangan ya ini tanda-tanda burung yang memang masih kelas rendah nah ini disamber mas bro ya tuh lihat nah ini tarung mas bro ini kelihatan sekali kalau pikat kita nih yang sebenarnya dibawah mas bro nah ini didekati otomatis BL nya kabur mas bro nah ini kita perjelas kita dekatkan lagi ya kita zoom nah ini kita lihat pikatnya masih santai-santai aja itu mas bro ya tuh lihat ini BL nya yang nyerang tapi Alhamdulillah pikat mau bales tuh ya nah ini kelihatan sekali pikat kita yang dibawah nih mas bro ya jadi begitu didekati otomatis ya BL nya lihat dan dia kabur cengkramannya juga belum terlalu kuat ya oke mas bro ini untuk sesi mengajar kita nggak fokus pada poin mas bro jadi kita angkat walaupun baru satu ronde cukup kita angkat kita rasa itu sudah bagus ya nanti kita mau pindah di lokasi yang kedua biar nanti ketemu lagi dengan BL yang berikutnya makin sering pindah nih makin bagus mas bro ya nih lihat masuk kota aja belum mapan mas bro ya nih lihat masih gelapakan sekali masuk kotanya ini baru beberapa kali saya bawa ya nah ini harus ditaruh dulu baru masuk kota ya oke kita mau pindah ke spot atau lokasi yang kedua nah ini spot atau lokasi yang kedua ini sama seperti yang pertama ya mas bro ya jadi ini BL nya ini cepat sekali datang kalau dengar suara pikat tetapi BL ini memang tidak ganas kemungkinan BL nya juga masih muda mas bro ya kita seneng kalau ketemu BL seperti ini untuk sesi mengajar pikat cengkram ajaran seperti ini mas bro ya nah ini lokasi yang kedua nah ini BL nya sudah mendekat nih mas bro ya ini dekat di atas kopi nih ya sebelah kanan atas nih ya ini reaksi pikat nih belum full ya karena yang memang itu ini memang benar-benar murni adalah ajaran yang memang baru pertama kali ini turun di tanah mas bro ya jadi dia belum angkat sayap dia juga belum ngerti tugasnya jadi dia masih pakum paling ya ini ekornya dikipasin seperti ini kemudian di angkat-angkat nih tanda dia nantang sebenarnya ya dia mau tarung sebenarnya ya nah ini BL nya nanti mendekat di dekat pikat nah ini eh pikat makin penasaran enggak langsung diserang ya kalau diserang secara bertubi-tubi ya otomatis pikat kita down mental mas bro nah ini ada dua ya sebenarnya di atasnya ada banyak nih mas bro BL nya tapi ini ada dua yang mendekat nih ya nah ini yang mendekat ke arah pikat nah ini nanti yang akan menyerang ya nah ini kalau memang sebenarnya eh BL nya ganas nih pikat kita bisa hancur nih diserang-serang seperti ini ya di posisi seperti ini dan begitu pun sebaliknya jika pikat udah jadi mas bro ini BL nya ini pasti disambar nih karena udah dekat sekali seperti ini ya bisa tamat riwayatnya BL ini kalau ini eh pikat beneran pikat yang udah jadi berhubung ini masih ajaran nah ini disambar ya mas bro ya pikat kita nih masih asik aja dia main di bawah nah jadi disambar dia enggak apa belum tahu mas bro ya nah ini akan ada sambaran yang kedua nih nanti ya disini ya dia masih sibuk aja nih mainin daun-daun di bawah sini ya dia masih belum begitu paham apa sih tugas dia di sini sebenarnya ini masa-masa pendidikan ya ini tidak ada settingan ternyata memang benar-benar saya bawa adalah ajaran ya nah ini disambar mas bro nih sebenarnya dia ngejar mas bro ya memang BL nya itu hanya nyamber terus kabur gitu ya ini sebenarnya kalau nah nih nah ini BL nya nih enggak apa namanya enggak ganas ya ini yang kita suka mas bro spot seperti ini yang kita suka untuk ngajarin pikat kita ya ini udah udah di tanah ya sebenarnya nih kalau BL nya mendekat nih bisa lebih bagus nih ya jadi pikat bisa lebih agresif gitu ya nanti ini akan diserang dari sini ya ada oleh BL ya ini dapat serangan dari sini tuh dapat serangan loh sebenarnya dia nih ngejar mas bro ya cuman ini tadi di paruhnya itu masih ada daun dia masih asik aja main daun ini ya jadi nih nandain bener baru-baru dasar sekali ini kalau TK nih TK nol kecil ini mas bro ya nah ini BL nya nih muter-muter di sini Emang nih lokasi tempat kita ngelatih nih enggak terlalu jauh dari rumah Oke mas bro ini kita mau angkat ya karena nih kita merasa ini sudah cukup latihannya biar dia penasaran seperti ini mas bro ya jadi makin penasaran dia makin sering kita melatihnya makin bagus dan hasilnya juga nanti akan memuaskan kita memang perlu kesabaran mas bro ya nah ini lihat nih atau masukinnya mas bro ya masih ini namanya ajaran mas bro ya masukinnya aja ini masih ribet ya nih lihat dia keluar lagi ini kita ajarin masuk bok dulu ya Alhamdulillah udah anteng udah beberapa kali dibawa udah anteng dan oke sekian dulu latihan kita mas bro terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tauballing babe kita kan bisa disini menihai kita akan ada 당연hi kita akanória kita lihat kita armed